Ternyata, tak mau minta maaf, ini alasan Aryaf Poyono sebut tahi anak boncel Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Aryaf Poyono mengaku menyebut Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ahi, sebagai anak kecil dan tidak punya pengalaman Konteks pernyataannya tersebut, menurut Aryaf, terkait wacana menduetkan Prabowo Subianto dengan ahi Saya menyebut dia itu anak boncel, nggak punya pengalaman Konteksnya kan ada pertanyaan mengenai Prabowo dipasangkan dengan ahi Saya bilang, sangat tidak mungkin kalau militer sama militer, tutur Aryaf, Senin, 23 Juli 2018, kemarin Sebelumnya, Aryaf ditegur oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pernyataannya tersebut Bahkan, banyak pihak memintanya untuk meminta maaf Aryaf mengatakan ahi belum memiliki pengalaman atau boncel dalam dunia politik Ahi harus terus ditempa sehingga menjadi pemimpin besar Ahi menurutnya sangat berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin Ahi ini harus ditempa, dikritik harus kuat Jangan ujuk-ujuk lapor baru dihina gitu Untung yang menghina saya, kalau yang menghina rakyat kecil gimana? Kan kita mau mencari pemimpin besar Ahi sudah ada kriteria itu, tapi harus dilatih Harus kuat direndahkan Kalau mau ditinggikan kan harus kuat direndahkan Paparnya, Aryaf tidak akan meminta maaf terkait pernyataannya tersebut Ia mengatakan tujuannya benar menyebut Ahi anak kecil Karena, ia berharap Ahi dapat menjadi pemimpin besar Saya nggak mau minta maaf lah Nggak lah, ngapain? Wang tujuan saya benar kok supaya Ahi jadi kuat Kan yang ngomong bukan saya aja Banyak yang ngomong Ahi seperti itu Nah, Ahi harus buktikan, bebernya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!